Pemirsa warga kampung Sepen, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung mengeluhkan air limbah yang dibuang langsung ke aliran anak sungai Citarung. Warga mengeluh karena cairan yang dibuang perusahaan tersebut banyak menimbulkan efek negatif seperti sejumlah penyakit dan air sumur warga berubah warna menjadi kuning. Air limbah hitam pekat dan berbusa menjadi salah satu pemandangan biasa bagi warga kampung Sepen, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung. Air limbah dibuang langsung perusahaan nakal sudah sejak 20 tahun lalu. Warga yang tinggalnya berdekatan dengan aliran anak sungai Citarung ini pun sudah mencoba berbagai cara agar perusahaan tidak lagi membuang limbah ke aliran sungai. Pasalnya, air limbah ini sering menimbulkan efek negatif bagi warga mulai dari terserang sejumlah penyakit seperti penyakit kulit, inspeksi saluran pernafasan, dan batuk karena efek bau yang ditimbulkan dari air limbah tersebut. Selain itu, akibat limbah, air sumur warga pun berubah warna menjadi kuning. Menurut seorang warga Ed Selamat, limbah sudah mengotori aliran anak sungai Citarung sejak tahun 1999 hingga saat ini masih terjadi. Biasanya, perusahaan membuang limbah pada pagi dan sore hari. Warga berharap pemerintah maupun instansi terkait segera menyelesaikan permasalahan limbah ini, sehingga warga bisa beraktifitas seperti biasa tanpa terganggu efek negatif yang ditimbulkan air limbah tersebut.